Intro Bismillahirrahmanirrahim Waruwiya Annal ulama' yawmal qiyamah Alaman Nabi Ramin Nur Wanaqalal Qadi Hussein Fi awali ta'liqatihi Annahu ruwiya anni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Annahu kal Man ahab al-ilma wal-ulama' Lam duktab alihi khati'atuh Ayyama hayatihi Kala waruwiya annahu Sallallahu Alaihi Wasallam Man salla khalfa alim Faka'annama salla khalfa nabiyin Faman salla khalfa nabiyin Fakad hufira lahu Fafi hadithi Abidhar Anna huzura majlisi zikrin Awdalu min salati al-firullah Min salati al-firullah Fasyuhudi al-fi janazatin Wa iyadati al-fi marudin Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah Nawait ta'aluma wa ta'alima wa ta'alima wa naf'a al-antifak wa almuzaqerata wa tazkir Wa al-ifadata wa al-istifada wa al-hatha la tamasuki Bi kitab Allahi wa sunnati rasulihi Wa du'a ilal huda wa dilala ala al-khair Ibtiqa'a wajhi Allahi Wa marzatihi wa qurbihi wa thawabih min Allahi ta'ala Wa ru'ya dan diriwayatkan Annal ulama'a yawm al-qiyama ala manabir min nur Bahwa para ulama' Yawm al-qiyama di hari kiamat ala manabir Di atas mimbar-mimbar Min nur dari cahaya Manabir kata banyak dari minbar Yang asal katanya nabr Yaitu al-ulu tinggi Ulama' Di hari kiamat Ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi Ada yang mengatakan manabir itu adalah tempat duduk Yang tinggi Yang malah tempat duduk tersebut Min nur akan memancarkan cahaya Maksudnya bahwa para ulama' Ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi dan mulia Mereka dudukannya mulia Dan mereka untuk mendapatkan kedudukan tersebut Bukan dengan mudah Melainkan dengan susah payah Orang kalau mau sukses Itu harus susah Awalnya Harus payah Capi Kalau enggak Gak bisa Ini mau contoh apa Ibadah atau urusan dunia Ibadah Atau yang paling kecil Tak urut Contoh-contohnya tak urut Dari perbuatan yang ada di atas dunia Seperti menggali Huburan Berapa ukurannya? Satu kali Dua Satu kali dua Kan gitu ya Kedalaman Satu meter lebih Kadang dua meter Bahkan tiga Tiga meter Nah ini kalau hitungan Dalam ilmu VK Paling sempurnanya itu kan Komatun wabastoh Jadi orang berdiri Sambil Mengangkat Tangannya Ini paling sempurna Paling sempurnanya Ukuran kuburan Dalamnya Berdiri Dan tangannya diangkat Kalau di bahasa Jawa kan itu Sak dedek Sak Penggawi Kalau bahasa Jawanya Sak dedek Sak penggawi Biasanya kalau saya bahas ini Maksudnya mati Maksudnya mati Sak dedek Sak penggawi Ini sempurnanya Kita gak usah ukuran yang sempurna Yang paling Minimannya Minimalnya kuburan itu Hufrah Tak tumura'i hatuhu minasibah Nah kan gitu Dalam Ibarahnya Dalam kitab Safina Hufrah Lobang Yang dapat Menutupi Baunya Bau mait Atau bau bangke Minasibah dari binatang Buas Anggap kurang dari 1 meter 75 lah Untuk menggali 75 ini 75 kedalaman ya Itu Capek Pahaya Tapi ini Awalnya saja Setelah itu Mudah Gampang kan Sudah terbuat 1 x 2 75 cm Kedalaman Setelah itu Gampang Mayit Melbok Tutupi papan Work 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 Beres Mudah Awalnya sulit Tapi Setelahnya Mudah Awalnya saja Pekerjaan yang sulit Adalah menggalinya Nguruknya Gampang Takah Ada yang biasa nguruk Ada kuburan Sulit Galinya Atau sulit Nguruknya Pasti dia akan berkata Sulit Galinya Makanya Galinya Lama Sampai Ditakuk No balak balik Terus itu Tapi kalau sudah selesai Gampang Mayiti Solati Digawa La ilaha illallah La ilaha illallah Mari Mari selesai Tidak lama Galinya Mungkin Satu jam Nguruknya Tidak sampai Lima pulas menit Selesai Tertutup Padahal Satu kali Dua Kedalaman 75 cm Loh Susah di awal Mudah di Akhir Itu galian yang kecil Orang mau Jadi orang yang kaya Mau jadi orang kaya Mau jadi orang jutawan Gak usah miliader Jutawan aja dulu Mau jadi jutawan Dia harus apa Kerja keras Dia kerjakan ini Dia kerjakan itu Dia lakukan ini Dia lakukan Itu Bahkan Ngurangi Melakukan sesuatu yang tidak Berguna Atau tidak menjadi Tujuannya Untuk jutawan Kurangi sama dia Sulit Yang temennya masih tidur Dia sudah bangun Temennya masih nyantai Dia sudah kerja Temennya sudah pulang Dia masih Kerja Kenapa? Kepengen jadi jutawan Susah dia Melakukan ini Melakukan itu Dan yang lain Setelah itu Jadi jutawan Mulai nyantai Mulai tenang Kenapa? Sudah mencapai Keinginan Ada pun temennya Gitu-gitu aja Masih Loh dia Dapatkan Dengan muda Enggak Ya sulit Temennya nyantai Dia Semangat Temennya belum berangkat Dia sudah berangkat Temennya sudah pulang Dia belum Pulang Mencari ilmu Baik ilmu agama Ataupun ilmu umum Mau jadi dokter Mau jadi insinyur Mau jadi Ini dan itu misalnya Ini yang temenan loh ya Yang temenan Bukan yang duitnya Bukan yang main duit Kalau main duit Gampang Ini Dari seapa-apa Bisa main duit Tengok goblok-blok Insya Allah matematika Anak ngerti Duit-duit Ini bayar Untuk dapat Bisa Anak Anak bahas yang itu Yang temenan ini Yang kuliah Yang kuliah Ngerti Mana dan mana Ngerti Anak Anak bahas Anak bahas itu Makanya hasilnya Sekarang ini banyak Praktek-praktek Yang Apa Tidak sesuai Tidak Sesuai Karena itu tadi Main instan Yang diangkat Untuk menjadi instan Ini Orang yang benar-benar Kurang pengetahuan Anak bahas itu Anak bahas Yang jadi Karena Rajin Karena Pintar Karena cerdas Orang yang jadi Dokter Doktor Profesor Dan yang lain sebagainya Karena Kerajinannya Karena Kecerdasan Dan kepintarannya Itu pasti Kebanyakan Dari mereka Itu Orangnya Cooper Tau Cooper Hah Tau Cooper Tidak Tau Cooper Hah Kurang pergaulan Paham ya Bang lo sari Tidak ngerti Sano Cooper itu adalah Oh Kurang pergaulan Kenapa kok dia kurang pergaulan Loh kuliah loh ini Dia anak kuliah Sidul Anak kuliah Akan tetapi Tidak seperti pada umumnya Anak kuliah Mereka Ngelumpuk Dimana Di cafe Atau di Tempat makan Ataupun di halaman Misalnya Ini dan itu Wah rame-rame Duduk Bahas ini Bahas itu Atau asik ini Asik itu Dan yang lain Sebagainya Enggak Ia Hanya terlihat Di perpustakaan Hanya lihat di Gramedia Toko-toko buku Terlihat Kalau cangkruk Di cafe Atau warung Atau penyelan sebagainya Enggak kelihatan Jadi datang ke kuliah Masuk kelas Perpustakaan Pulang Kelas perpustakaan Pulang Enggak ngobrol Sama A Enggak ngobrol Sama B Atau kalaupun ngobrol Dia sama orang yang Sejenis Diajak diskusi Diajak sharing Masalah yang Mereka pelajari Misalnya Atau dengan dosennya Dan lain sebagainya Puper Susah dia Wah temennya asik Liburan Kesana Kemari Dia ke perpustakaan Cari buku Baca Temennya asik ini Temennya asik itu Dia asik baca Temennya Temennya Yang asik ini Asik itu Melihat dia Kok gak bosan Bosan nih ya Kok gak Sumpah ya Kita ini baru Megang buku Sudah Posing Kita baru Bukan buku Sudah Ini dan itu Dan lain sebagainya Dia punya tujuan Ingin mendapatkan Titel Sesuai dengan Kerjanya Belajar Rajin Semangat Hasilnya Apakah sama Walaupun Sudah lulus sih Ya jauh berbeda Lulus Ini lulus Walaupun Secara nilai tertulis WAP Berkata Bertindak Nilai bagus itu Terkadang karena Ini bertindak Ya Itu mau apa Bisa Dari bawah Langsung naik ke atas Itu bisa Paham ya Kayu Sampai bersiden Bisa Karena ada Ada Bertindak Nilai Boleh Tapi pemahaman Kemudian Apa Pengetahuan Tidak kalah Ini Jauh Kalau dibandingkan Mungkin Antara langit dan bumi Kenapa Lu ini cangkru Ini Ria-Riut Sedangkan ini Berpindak Baca buku ini Baca buku itu Berpindak Dari perpustakaan Ke perpustakaan Dari toko buku Ke toko Buku Baca Pengetahuan Jauh berbeda Hasilnya Dengan apa Susah payah Dia dapatkan itu Sama dengan Ilmu agama Sama-sama Mondoknya Walaupun Sama-sama Lulusnya Tapi kalau yang satu Buka buku Buka kitab ini Buka kitab itu Baca kitab ini Kitab itu Dan yang lain sebagainya Hasilnya Walaupun Sama-sama Mondoknya Bahkan mungkin Sama tahunnya Dengan yang Taklim Buka sebentar Tutup Gak buka Kitab ini Gak buka kitab itu Hanya kitab satu Dua Yang ini Lima Sepuluh kitab Sudah jauh Hasilnya Walaupun Sama-sama Lulusnya Pengetahuan yang beda Itu didapatkan Dengan susah payah Faham ya Lah para ulama Mendapatkan Tingkatan Kedudukan Yang tinggi Bahkan tempat Duduknya itu Akan memancarkan Cahaya Dengan apa Dengan susah payah Mereka mendapatkannya Dengan susah Karena itu Bangunan Atas Itu tergantung Pondasi Tergantung Pondasi Bangunan atas Ini sekarang tembok Ini semuanya tergantung Pondasi Kalau kita misalnya Ngedak Edak itu juga Tergantung Pondasi Itu Permulaan Belajar Itu adalah Awal Yang harus Dikuatkan Untuk Kedepannya Mau Pindah Mau Meningkatkan Mau Berangkat Dan lain sebagainya Pondasinya Tidak kuat Percuma Akhirnya Seperti mulai lagi Dari awal Seperti Mondasi Capek loh Mondasi itu Buang waktu Kalau kita Serahkan Tukang Entek duit Kenapa? Lama Dia akan Bali Dia akan Ngukut Dan sebagainya Kalau kita Tidak nyerahkan Mereka Kita Ya Ngurangi Biaya Tapi kita Yang capek Kita Seperti itu Mereka Di awal Mereka Benar-benar Luar biasa Dari Perkata Sampai Perkalimat Pemahaman Secara Keseluruhan Tambah Dan tambah Dan tambah Itu kuat Dan kuat Dan kuat Kenapa? Pondasinya Kuat Karena itu para Ulama mengatakan Kalau awalnya Dalam mencari Dalam bekerja Nyantai Tenang Enggak Serius Enggak sungguh-sungguh Enggak mungkin Memiliki Akhir Yang Bersinar Kehidupan yang bersinar Di Kedepannya Karena itu Para ulama Ditempatkan oleh Allah Di tempat yang tinggi Karena mereka Mendapatkannya Dengan susah Bayang Imam Qadhi Hussein Menukil Di awal Ta'liknya Anahu Ruyah Bahwasannya Ruyah Diriwayatkan Anin Nabi Dari Nabi S.A.W. Anahu Bahawa Nabi S.A.W. Kala Bersabda Man Ahabbal Ilma Wal Ulama Siapa Yang Mencintai Ilmu Man Ahabbal Ilma Dan Siapa Ahabbal Mencintai Al-ilma Ilmu Wal Ulama Dan Ulama Mencintai Ilmu Juga Mencintai Ulama Mencintai Kedua-duanya Ilmunya Dan Ulamanya Karena pada Umumnya Pada Umumnya Orang mencintai Ulama itu Karena Ilmu Bukan Karena Orangnya Karena Ilmu Tapi Ada Yang Mencintai Ulama Itu Karena Orangnya Ada Bukan Ilmunya Karena Orangnya Ada Yang Bisa Dibeli Yang Bisa Dibeli Karena Ulama Ini Ada Dua Macem Ada Ulama Al-Amilun Ada Ulama As-Su Kalau Dalam Hadith Ada Tiga Ada Tiga Al-Ulama Salah Satun Ada Tiga Kalau Dalam Hadith Lah ini Global Ada Ulama Al-Amilun Ada Ulama As-Su Ulama Al-Amilun Mereka Itu Dicintai Karena Ilmunya Juga Orangnya Ulama Al-Amilun Dicintai Karena Orangnya Karena Ilmunya Juga Karena Orangnya Yang Kedua Adalah Al-Ulama Usu Ulama Usu Ini Dicintai Orangnya Tidak Ilmunya Karena Mereka Bisa Dibeli Sifat Orangnya Sama Dengan Yang Membeli Sifat Orangnya Sama Dengan Yang Membeli Karena Mereka Sama Mereka Saling Mencindai Yang Membeli Ulama Itu Bukan Orang Baik Tapi Orang Yang Buruk Akhlak Buruk Sifat Buruk Perangainya Lah Ulama Yang Bisa Dibeli Sama Dengan Ulama Dengan Yang Membelinya Tidak Beda Sama Dengan Yang Membelinya Nah Itu Yang Dicintai Siapa Orangnya Bukan Ilmunya Lain Yang Disabdakan Oleh Rasulullah Disini Adalah Al Ulama Al Amilun Mereka Itu Dicintai Karena Ilmunya Juga Orangnya Kalau bisa Orangnya Dicintai Ya jelas Ilmu Dicintai Kenapa Karena Dari Ulama Tersebut Ilmu Tadi Itu Berjalan Sesuai Sama Dengan Yang Disampaikan Yang Diajarkan Yang Diajarkan Ini Yang Diajarkan Itu Dari Ulamanya Dengan Apa Yang Diajarkan Sama Orang Otomatis Apa Senang Kedua-duanya Ilmunya Juga Orangnya Lah Yang Mencintai Ilmu Dan Ulama Ini Dikatakan Oleh Rasulullah Lam Tuktab Alay Khotiatuhu Ayyam Hayatih Kemuliaan Keistimewaan Bagi Yang Mencintai Ilmu Dan Ulama Kesalahannya Tidak Ditulis Sepanjang Hidupnya Bukan Sehari Dua Hari Tidak Dicatat Keburukannya Kesalahannya Tapi Sepanjang Hidupnya Kemuliaan Yang Sangat Resimewa Mencintai Ulama Dan Ilmu Tidak Dicatat Kesalahannya Oleh Allah Sepanjang Atau Selama Hidupnya Tapi Kita Kan Harus Tahu Arti Cinta Yang Sesungguhnya Arti Cinta Itu Badlun Nufus Ma'anna Fa'isi Hana Seperti yang dikatakan Al-Hai Umar Di dalam Mualid Dia Ulami Aynal Muhibbuna Lathina Alayhimu Badlun Nufus Ma'anna Fa'isi Hana Mengorbankan Yang Mulia Yang Istimewa Apa yang Kita Miliki Untuk Sesuatu Yang Terlihat Remeh Hina Tapi Itu Mulia Dan Istimewa Di Sisi Allah Orang Itu kan Melihat Agama Atau Melihat Kegiatan Dalam Agama Itu Kecil Yasinat Kecil Rutinan Taklim Kecil Apalagi Misalnya Orangnya Cuma Satu Dua Orangnya Cuma Satu Dua Nilainya Itu Bukan Banyak Dan Sedikitnya Orang Nilai Itu Dari Segi Amal Segi Perbuatan Apa Itu adalah Kebaikan Zikir Itu adalah Ilmu Itu adalah Itu nilainya Bukan banyak Dan sedikitnya Kalau berjamaah Sholat Banyaknya Itu Bisa Kita nilai Dengan Sedikitnya Jamaah Akan Tapi Bukan Itu Menjadi Patokan Utama Karena Ada Kalanya Sedikit Lebih Aflal Daripada Yang Banyak Kan Gitu Jamaah Yang Banyak Itu Secara Garis Besar Lebih Aflal Dari Jamaah Yang Sedikit Iya Tapi Terkadang Jamaah Yang Sedikit Itu Lebih Aflal Dari Yang Banyak Karena Sesuatu Lah Terlihat Remeh Terlihat Kecil Tapi Ini Mulia Kalau Kita Korbankan Sesuatu Yang Mulia Yang Istimewa Dari Apa Yang Kita Miliki Baik Itu Waktu Baik Itu Pekerjaan Baik Itu Harta Ini Namanya Cinta Kenapa Mau Mengorbankan Yang Mulia Yang Istimewa Dari Apa Yang Dia Miliki Untuk Agama Karena Kemarin Tidak Kerja Sekarang Tidak Tidak Mau Libur Lagi Sehingga Tidak 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 Kerja Akhirnya Kerja Dia Dalilnya Apa Pusake Arek Singewangi Masalahnya Bukan Banyak Dan Sedikitnya Yang Membantu Pertanyaannya Gini Mau Pahala Yang Mengalir Atau Enggak Ini Mau Duit Yang Mengalir Atau Mau Pahala Mengalir Kalau Mau Pahala Mengalir Itu Ukurannya Makanya Jadi Orang Yang Cerdas Kalau Jadi Orang Yang Dungu Itu Ikurani Sel Ini Itungannya Duit Berarti Lebih Berharga Orang Yang Mencintai Sesuatu Yang Berharga Dari Apa Yang Dia Miliki Akan Dikorbankan Itu kalau dia mencintai ilmu dan ulama Seperti para sahabat Kepada Nabi Muhammad Mereka mencintai Nabi Muhammad Mereka mengorbankan Yang mulia, yang istimewa dari apa yang dia miliki Bahkan menjadi hina Menjadi murah Rendahan apa yang dia miliki Untuk yang dicintainya Nyawa Menjadi murah Untuk yang dicintainya Harta Menjadi murah, kecil Untuk yang dicintai, ini namanya cinta Paham ya? Ini namanya cinta Lah kita mencintai ilmu dan ulama Ya harus makna cinta yang ada Baru disitu kesalahan kita Tidak akan ditulis oleh Allah sepanjang hidup Ini kemuliaan yang besar Kemuliaan yang besar Bukan kemuliaan yang kecil Kemuliaan yang besar Dengan cinta Karena itu memang kalau kita bahas Modal cinta ini Karena cinta Banyak memang Yang menjadikan para sahabat itu Bersenang Bergembira Dan dianggap hari itu Sebagai hari raya Untuk mereka Ketika mendengarkan apa? Hadith Almar Umah Ahmad Ahab Seseorang itu Bersama yang ia Cintai Bersama yang ia cintai Karena mereka mencintai Nabi Sonung mereka Karena mereka akan selalu bersama Nabi Muhammad S.A.W Masalah Itu modalnya apa? Cinta Bukan modal nempel Modal deket Apalagi cuma Supaya dianggap deket Di upload Ambil Ambil Gay Fulan Atau dengan Habib Fulan Kenapa? Modal selfie Di warna cedek Bers Bukan itu Tapi gak keliatan Dia selfie Atau dia foto Dengan Habib ini Oh kedekatan Dihutung dengan foto Gak ada Berarti zaman dulu Gak ada foto Mbak Nabi Gak cedek Berarti sahabat dengan Nabi Atau zamannya Orang-orang mulia Seperti Hebali Habsi Dan yang lain sebagainya Gak ada Mereka foto Dengan yang Apa Gurunya Atau yang lebih mulia Gak ada Kemudian kita anggap Gak deket Modal foto Baru dianggap Deket Foto ini ketemu Dimana esok foto Apalagi zaman Sekarang Waduh gampang Tinggal ngetonok Kalau yasanya Atau tolong fotokan Yes mari Kemana deket Tidak Tapi cinta Beda Bukan karena Dekat Dengan Sampingan Atau berhadapan Keistimewaan yang lain Diriwayatkan Bahwa Nabi SAW Bersabda Solat menjadi makmumnya Orang yang Alim Faka'an Seakan-akan Ia solat Menjadi Makmumnya Nabi Karena Orang Alim Kalau Kalau dijamak Itu menjadi apa Ulama Kan gitu ya Alim Ulama Jama La ulama Itu dikatakan oleh Rasulullah Warathatul Ambiya Pewaris Para Nabi Sehingga Ulama Al-Amilun Ulama Yang mengamalkan Ilmunya Mereka Itu Untuk Umatnya Rasulullah Seperti Para Nabi Kepada Umatnya Karena Ulama Itu kan Pengganti Penerus Walaupun Bebannya Tidak Seberat Nabi Karena Nabi Memikul Sendiri Ulama Dibikul Bareng-bareng Enggak Seberat Nabi Pikulannya Ngangkat Batu Cili Are Yowong Loro Beratnya Diranggung Orang Dua Tapi Singawa Egede Mangani Hake Satu Kuat Lebih Berat Kenapa Batu Yang Berat Dibikul Seorang Diri Kalau Yang Ini Urunan Berat Tapi Yang Mikul Karena Dua Orang Akhirnya Iuran Beratnya Itu Iuran Dipe Sekian Dipe Ini Sekian Itu Para Ulama Para Ulama Itu Iuran Memikul Beban Yang Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasalam Tapi Mereka Mendapatkan Warothatul Ambiya Titel Pewaris Para Nabi Mewarisi Mewarisi Nabi Undangan Bapak Ini Tengok Anak Ini Tengok Anak Emang Tengok Seperti Bapaknya Apakah Sama Dengan Bapaknya Beda Seperti Bapaknya Walaupun Mulih Podo Berkati Bapak Ini Undangan Mulih Berkat Anak Karena Mewakili Bapaknya Mulih Berkat Tapi Di Sisi Yang Mengundang Apakah Sama Antara Yang Datang Bapak Dengan Anak Beda Beda Kecuali Bapaknya Mati Beda Meneng Bapaknya Sirep Apalagi Tidak Ikut Turu Tidak Ikut Majelas Misalnya Ngobrol Nongkrong Jelas Beda Untuk Yang Mengundang Paham Ya Para Ulama Itu Seperti Itu Seperti Nabi Untuk Umatnya Rasul Sallallahu Wasallam Lah Kalau Kita Sholat Di Belakang Nabi Itu Bisa Diampuni Sholat Kita Siapa Yang Sholat Di Belakang Nabi Diampuni Dosanya Untuknya Diampuni Oleh Allah Dosanya Karena Kalau Kita Berarti Sholat Belakangnya Orang Alim Berarti Dosa Kita Bisa Diampuni Sebagaimana Kita Sholat Di Belakangnya Nabi Atau Menjadi Makmumnya Nabi Karena Itu Kalau Ada Ulama Apalagi Ulama Yang Besar Terkenal Alimnya Terkenal Solehnya Terkenal Warotnya Terkenal Zuhudnya Apalagi Dikenal Walinya Jangan Disiasiakan Kedatangannya Kedatangannya Itu Disiasiakan Apalagi Kalau Mereka Sholat Jangan Disiasiakan Kita Untuk Menjadi Makmumnya Walaupun Kita Tidak Berjabat Tangan Walaupun Kita Melihat Dari Kejauhan Atau Bahkan Tidak Kelihatan Tapi Kita Sholat Menjadi Makmumnya Itu Adalah Sesuatu Anugerah Yang Sangat Besar Karena Bisa Memberikan Ampunan Untuk Kita Tidak 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 Sembayang Sempit Sempit Apalagi Waju Ngerdel Tidak Perlu Itu Sholat Di Sof Palim Belakang Tapi Makmumnya Alim Tadi Sudah Kamu Akan Mendapatkan Anugerah Dari Allah Ampunannya Karena Sholat Di Belakangnya Orang Alim Ini Kemuliaan Masih banyak lagi Kemuliaan Karena itu Kalau kita Mendengarkan Kemuliaan Kemuliaan Ilmu Ulama Kalau Masih Tidak Mencintai Ilmu Tidak Mencintai Ulama Loh Ya Berarti Perlu Dipereksakan Hati Dan Akalnya Berarti Ada Virus Yang Lebih Berbahaya Dari Virus Corona Virus Corona Mari Mati Mari Wisan Selesai Tapi Kalau Virus Ini Mati Belum Selesai Mati Belum Selesai Kenapa Masih Ada Yang Harus Kita Hadapi Dari Apa Yang Terjadi Sebelumnya Kalau Virus Corona Mari Mati Mari Wis Gak Mungkin Ditanya Kenapa Kamu Kena Virus Corona Gak Mungkin Ditanya Karena Kamu Gak Pakai Masker Enggak Kiro Ditak Oh Karena Kamu Disuntik Misalnya Oh Karena Kamu Gak Vaksin Dan Tidak Mari Mati Mari Paling Di Kuburan Dikubur Mari Enak Lagi Dihantarkannya Di Kuburan Dikawal Polisi Mari Ditidurkan Di Tanah Ditidurkan Di Dalam Peti Dimuliakan Dijaga Hebat Kan Dikawal Polisi Ini Dikawal Polisi Hebat Berarti Itu Tapi Kalau Ini Entah Entah Mali Mati Akan Menghadapi Tahun Jawab Kenapa Kok Gak Cinta Dengan Ilmu Kenapa Kok Gak Cinta Dengan Ulama Akan Menjadi Kenapa Kerusakan Hati Berarti Lebih Bahaya Orang Sekarang Bingung Dengan Corona Corona Hatinya Lebih Bahaya Penyakit Yang Dalam Hatinya Lebih Bahaya Ragu Kepada Allah Tentang Ini Tentang Itu Lebih Bahaya Itu Tapi Mereka Enggak Kuatir Enggak Takut Makanya Kita Harus Faham Kita Harus Mengerti Wallahu Alam Tentang Im Terima kasih.